Oke, nggak ada Kalau nggak ada, kita masuk ke Trikuriasis, teman-teman Nah, Trikuriasis ini dia infektifnya telur Nah, telurnya unik, teman-teman Bentuknya telur tempayan 2 knop Jadi kayak tempayan gini Ada 2 knopnya, kayak tempayan kita megang Nah, inilah Satu-satunya cacing yang bisa bikin prolapserecti Jadi, kalau misalnya Ada anak prolapserecti Jangan-jangan dia Trikuriasis Nah, Trikuriasis ini bisa dilihat kasat mata Tapi dia kecil-kecil cacingnya Seperti itu Kenapa dinamakan cacing cambuk Nama lainnya, karena dia kayak bentuk cambuk Kayak ini pegangan cambuknya, terus ini tali cambuknya Seperti itu ya Nah Kita kemakannya apa? Kita kemakannya telurnya, teman-teman Seperti itu Cara mudah ngapalnya Gini, teman-teman Kalau misalnya dia Cacingnya besar Yang kasat mata Yang cacingnya bisa dilihat pakai mata Dia pasti Si penularannya adalah telur Karena kita nggak mungkin makan cacing Teman-teman Kita pasti makan telur Seperti itu Tapi, kalau dia Si cacingnya nggak kelihatan Berarti kita kemakan cacingnya Seperti itu Bisa jadi Strongyloidiasis Hukum bukan dari makanan Bisa jadi Enterobius vermicularis Seperti itu ya Jadi Kecuali yang Untuk yang cacing kermi Dia bisa telurnya kemakan juga Bisa untuk larvanya juga Seperti itu Pokoknya Kalau yang mikroskopis Larvanya itu pasti Bisa untuk menular Seperti itu Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Oh ya, pengobatannya Membendazolnya Ini pakai First choice-nya adalah Membendazol ya Itu 1x500 3x 3 hari Atau 2x100 3 hari ya Seperti itu Kalau nggak ada Albendazol 1x500 4 hari Ada yang ingin tanyakan? Oke, berikutnya Tainia ya Tainia ini Di daging Teman-teman ya Di dagingnya Kalau misalnya dia Sapi Berarti tainiannya Seginata Kalau dia babi Berarti solium Cara ngapainya gini ya Sasa Sasa Sapi ya Seperti itu Sasa kan Adanya yang varian sapi Teman-teman ya Nggak ada sasa yang variannya Babi Seperti itu Berikutnya Bakso Teman-teman ya Bakso Bakso ada bakso babi Seperti itu ya Berarti bakso babi Nah, membedakannya apa? Kita membedakannya Jadi proglotid sama skoleknya Teman-teman ya Kalau dari proglotidnya Kalau yang punyanya Solium Teman-teman ya Dia uterusnya 5-10 cabang Dan besar-besar Cabang uterusnya Cabangnya besar-besar Tapi sedikit Tapi kalau saginata Dia cabangnya banyak Tapi kecil-kecil Seperti ini ya Dia cabangnya banyak Berikutnya skolek Sekarang ya Kalau skolek Dia rosentulumnya Positif Kalau misalnya Dia Kalau dia solium Dia rosentulum positif Kalau dia saginata Dia rosentulumnya negatif Rosentulum itu Kayak pengikatnya ini Jadi dia bisa ngikat Sekarang ada 2 Ada 2 macam infeksinya Teman-teman ya Kalau dia Tainiasis Berarti dia Ada cacing tainianya Di seluruh rencernah Seperti itu Tapi kalau sisi serkosis Dia bentuk serikusnya Yang Dia menginfeksi manusia Jadi sisi serkosnya ini Dia ada diem Di otot-otot manusia Seperti itu Dia di luar seru rencernah Nah yang bikin Sisi serkosis ini Paling banyak adalah Yang tainiasolium Teman-teman ya Yang bakso ini Kita pelaksananya apa? Kita bisa pakai Albendazol Perus milikum 3 ke 3 hari Bisa pakai Membendazol 2 kali 1 2 sampai 4 minggu Oke Ini tadi Terangkumannya Untuk yang Pembedanya Oke Ini sudah dijelaskan Dia kita kemakan dagingnya Teman-teman ya Kita kemakan dagingnya Yang masih mentah Yang belum Well cooked Seperti itu Oke Sekarang sisi serkosis Ini bentuk parahnya Teman-teman ya Kalau dia masih viable Berarti dia masih asimptomatik Dan yang muncul kejalan itu Ini Yang non-viable Dia bisa Jadi neuro sisi serkosis Dia bisa kejang Teman-teman ya Bahkan nyeri kepala Tanda khasnya nih Ketemu dari MRI-nya nih Teman-teman ya Nah ini Dari MRI-nya ketemu nih Sisi serkosnya Berikutnya Kalau dia ekstra neural Dia nyari otot Menurut sebutan ya Jadi kalau Di MRI-nya Nanti dia akan nyala Siapa itu namanya Si serkosnya Seperti itu Kita bisa tahunya Dari MRI Teman-teman ya Kriteria diagnosisnya Ini minimal satu Teman-teman ya Dari biopsi Ada positif Atau dari visualisasi Serkos Supretina Teman-teman ya Nih ada Sisi serkosnya Dari subretinanya Berikutnya Sekoleks Pada lesi CT scan Di stik CT scan ya Nah kalau CT scan Kita cuma bisa Ngelet skoleksnya Saja Seperti itu Tapi kalau kamu Mau lihat Sisi serkosnya Kamu harus Nyari MRI-nya ya Seperti itu Good standardnya Apa dok Good standardnya Adalah biopsi Ini teman-teman ya Benar-benar Ketemu sisi serkosnya Kita telasanannya Apa Kalau dia Nerosidiskosis Kita turunkan TIK-nya Boleh kita Berikan anti-convulsan Kalau dia yang Nerosidiskosis Jangan lupa Kita kasih anti-parasit Anti-parasitnya Benar-benar Dihitung dosisnya Teman-teman ya Jadi bukan Ditembak rata lagi Benar-benar Harus dihitung dosisnya Selama 30 hari Kalau dia Kistanya banyak Tambah prasikwantel Kalau bisa di eksisi Kita eksisi Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Ini gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke Vilariasis Atau kaki gajah Vilariasis ini Sudah jarang sekali Ditemukan ya Saya selama koas Cuma baru satu Kali nemuin pasiennya Kaki gajah ini Tapi sekarang Sudah gak ada lagi Kalau kamu ketemu Vilariasis Beboh Dinkesnya Kamu harus lapor ke Dinkes Jadi Vilariasisnya Agennya adalah Wuceria Bancrofti Brugiria Malayi Atau Brugiria Timoria Di Sumatera Selatan Masih banyak nih Di daerah Pagar Alam Nah Vektornya Dia nyamuk Kuleks Ini yang pertama Tapi bisa juga Nyamuk Anoperes Tapi yang paling pertama Kali ada nyamuk Kuleks Saat dia Fasa akut Teman-teman ya Saat dia Fasa akut Dia gak sampai Bentuk kaki gajah Gini Enggak ya Dia fasa akut Dia cuma limfadenitis Limfangitis Bahkan hanya demam saja Nah Kalau dia kronik Baru bentuk Elephantiasis ya Jadi kalau sedekat kaki gajah gini Cacingnya sudah gak ada Teman-teman ya Cacingnya sudah gak ada Tapi dia ada Sisa-sisa cacingnya Terus dia menyumbat Saluran Si limfanya Nah Kadang dia bisa menyumbat Saluran limfa Sampai dia bikin Edemas crotum Teman-teman ya Nah ini foto zaman dulu nih Sampai Sampai elephantiasisnya ya Sekarang yang sulit ini Membedakan spesiesnya ya Saya juga sampai sekarang Belum pernah ketemu Teman-teman ya Spesiesnya ini Saya cuma Waktu itu ketemunya Waktu dari pratikum saja Teman-teman ya Karena yang Ketemu benar-benar Dari saat-saat aku Itu zaman sekarang ini Susah sekali Teman-teman ya Kalau Uuceria Bancrofti Dia ini tanda kasnya Nukleusnya tersebar merata Dan teratur Jadi nukleusnya itu T-t-t-t-t begini T-t-t-t-t semua Seperti itu ya Berikutnya nih Nukleusnya tidak mencapai Ujung posterior Teman-teman ya Tidak mencapai ujung posterior Jadi dia nukleusnya Cuma sampai Tengah-tengah Eh tapi masih ada Sisa badannya Seperti itu ya berikutnya yang brugeria malayi brugeria malayi dia nukleusnya tersebarnya merata seolah-olah bertumpuk jadi nukleusnya itu kayak solid gitu ya kayak rapi, solid gitu enggak titik-titik dan dia sampai ujung dia sampai ujung dari ujung ke ujung si nukleusnya kalau yang brugeria timori dia nukleusnya campuran teman-teman ya dia yang ada yang padat ada yang tersebarnya merata jadi dia ada yang titik-titik ini tapi dia ada juga yang padat yang ini ya seperti itu oke, nah efektor nyamuknya kalau yang culex itu di ujung dia bankrofti sebenarnya enggak di kota teman-temannya, di perdesaan seperti itu, kalau dia brugeria malayi dia mansonia atau anopeles kalau brugeria timori dia cuma anopeles oke ya oke, nah diagnostiknya teman-teman ya diagnostiknya ini kita mengecek darah tepi kita ketemu mikrofileria dan diperiksa pada malam hari ya pukul 22 sampai 02 jadi kamu ngambil darahnya saat malam hari pukul 10 malam sampai jam 2 dini hari kenapa malam hari? enggak tahu juga ya kenapa? karena dulu saya diajarinnya dibilanginya karena si cacanya aktif pada malam hari ya tapi sampai saat ini alasan ilmiahnya juga belum tahu teman-teman ya karena dia memang paling sering ditemukan saat malam hari dari apa itu? dari darah tepinya dan kita memberikan pewarnaan yaitu GM sustain yaitu MDT teman-teman ya nah, terapinya apa? nah ini terapinya yang mengecoh teman-teman ya ini sering banget mengecoh di UKMPD terapinya kita pakenya DEC dia terkembang mesin 3 x 6 mg pergerakan perberadaan selama 12 hari seperti itu kalau dia tersifat seakutnya tapi kalau dia sudah sampai kaki gajah mau enggak mau pembedahan ya, seperti itu nah, yang jadi pertanyaannya profilaksisnya ini profilaksisnya kita tetap pakai DEC ya single dose atau ivermectin nah, dulu saya ditanyakan nih yang diberikan profilaksis adalah orangnya saja atau semua orang di rumah atau semua orang di desa seperti itu ya jawabannya adalah yang diberikan profilaksis adalah semua orang di desa teman-teman ya diberikannya per tahun jadi kalau ada satu aja yang positif filaria teman-teman ya satu kampung dikasih obat teman-teman ya enggak boleh ada yang enggak minum benar-benar didatangi dari rumah ke rumah dikasih obat seperti itu jadi waktu itu ada soal pengecoh seperti itu ya yang diberikan profilaksis adalah pasiennya lalu anggota keluarga atau satu desa seperti itu ya nah diberikannya selama lima tahun teman-teman ya jadi setahun sekali diberikan seperti itu oke, karena profilaksis ini sudah cukup baik teman-teman ya sudah jalan cukup baik dari zaman dulu itulah kenapa filaria sis ini sulit sekali ditemukan sekarang ya karena bakteri karena si cacingnya ini sudah spesiesnya sudah semakin sedikit tapi belum punah ya masih ada spesiesnya tapi belum punah ada yang ingin tanyakan sampai sini enggak ada kalau enggak ada kita masuk ke pes ya pes ini yang dulu pandemi yang zaman dulu teman-teman yang zaman seribu tahun seribu tahun seribu empat ratusan seperti itu ya itu adalah pes penyebabnya adalah bakteri Yersenia pestis bentuk bakterinya seperti peniti ini ya ini seperti peniti yang tertutup teman-teman ya ditularkannya oleh hewan pengerat teman-teman ya bisa chipmang atau musang bisa apa ini sebutannya ini aduh saya lupa squirrel ini apa sebutannya ya ya itulah pokoknya squirrelnya saya lupa nama bahasa indonesianya bisa tikus teman-teman ya pokoknya hewan-hewan pengerat seperti itu dan dia penuralannya sebenarnya gak langsung dari ini tapi dia penuralannya dari kutunya seperti itu ya jadi kutunya ini membawa si apa itu namanya si bakterinya ini tapi dia bakterinya berkembang di si hewan-hewan pengerat ini ya jadi kalau hewan-pengeratnya kita musenakan ya kutunya gak bawa lagi seperti itu karena kalau kita mau memusenakan kutu susah teman-teman ya tupai ya squirrel itu tupai teman-teman ya pokoknya itulah jadi antara cipmang tupai atau si tikus ini nah dia ada dua bentuk teman-teman ya si manifestasinya dia ada yang bentuk bubonik plak atau pneumonik plak teman-teman ya tergantung masing-masing orang beda-beda kalau bubonik plak dia ada pembesaran kerenjar bubus ya jadi KGB-nya membesar kejalannya ada malaysia demam nyari kepala dan inkubasi 2-6 hari berikutnya dia ada bentuk berikutnya adalah pneumonik plak dia ada demam menggigil batuk nyari dada sesak ya jadi gejala-gejala pneumonia ya dan ada batuk darah seperti itu nah tetap laksananya apa tetap laksananya kita bisa pakai septomisin 15 mg berubah badan-badan ya maksimal 1 gram ya tapi ingat septomisin ini dia ototoksi kalau enggak ada bisa pakai gentamicin ini yang aman teman-teman ya 5 mg per hari IV diberikan selama 10-14 hari jadi harus disuntik teman-teman ya atau sampai 2 hari demam turun kalau mau per oral ya pakai levofloxacin ya seperti itu oke ada yang ingin tanyakan tentang pes ini enggak ada kalau enggak ada kita masuk ke materi terakhir yaitu HIV teman-teman ya HIV ini pertanyaan di apa itu di kompetnya macam-macam teman-teman ya pertama stadium nih stadium berapa pasien ini seperti itu ya kalau stadium 1 dia asimptomatik teman-teman ya jadi belum ada gejala kalau stadium 2 dia sakit ringan ya seperti itu dia mungkin baru hanya sariawan berulang berpes zoster berulang ispa berulang infeksi jamur di kuku seperti itu ya oke tapi kalau stadium 3 sakit cegang ya dia jamurnya sudah masuk ke dalam ya dia bisa kandidosis oral atau vagina teman-teman ya jadi jamurnya sudah masuk dan ada tibi paru ya inilah kenapa program Indonesia semua tibi paru wajib dicek anti-HIV-nya ya seperti itu barusan saya kemarin dapat pasien tibi paru HIV-nya positif ya oke berikutnya dia ada tibi linfa dendopati seperti itu ya terus ada pneumonia seperti itu kalau dia stadium 4 dia tibi ekstra paru teman-teman ya dia tibi ekstra paru terus kandidiasisnya sudah sampai semakin dalam sampai esofagus teman-teman ya terus dia di kulitnya sampai bikin sarcoma kaposi yang item-item di kulit seperti itu bahkan dia bisa bikin toksoplasmosis di otak ya toksoplasmosis serebri terus bisa bikin meningitis jamur juga seperti itu oke ada yang ingin tanyakan dari stadium-stadium ini gak ada oke kalau gak ada sekarang kapan kita bisa mendiagnosis HIV seperti itu ya nah tes HIV itu harus kalau mau dikatakan positif harus 3 kali tes teman-teman ya pertama pemeriksaan A1 namanya ya oh ya jangan lupa pasiennya gak boleh dipaksa ya dia harus bersedia kalau di ripus ke semas namanya polivisiti kalau di rumah sakit polivisiti ya polivisiti ya visiti ini kepanjangannya V nya ini voluntary C nya ini saya lupa T nya ini testing ya jadi suka rela orang itu untuk men-testing intinya polivisiti ini pasiennya yang pasien-pasien HIV ya atau pasien-pasien yang penyakit menular seksual pertama kita cek nih namanya tes A1 kalau non-reaktif ya sudah berarti negatif teman-teman ya tapi kalau reaktif kita lanjutkan dengan tes A2 ya kita cek sekali lagi kalau misalnya dia reaktif kita lanjutkan dengan tes A3 ya nah kalau dia reaktif berarti A1 A2 A3 nya reaktif berarti HIV nya positif seperti itu kalau misalnya dia non-reaktif yang A2 nya kita ulangi lagi tesnya teman-teman ya tes A1 kita ulangi lagi kalau misalnya dia non-reaktif kalau A1 nya non-reaktif yang tadi yang sebelumnya A1 nya non-reaktif berarti jangan-jangan dia HIV nya negatif ya tapi kalau misalnya dia kamu ragu A1 nya ini negatif palsu apa enggak kamu boleh ngecek lagi ya A1 nya berikutnya bagaimana kalau dia A1 A2 nya salah satunya reaktif seperti itu ya kalau salah satunya reaktif kamu lanjutkan ke A3 nya kalau A3 nya non-reaktif nanti ada banyak outcome nya nih ada satu reaktif aduan ini 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 seperti itu ya kalau dia yang warna biru ini berarti dia beresiko seperti itu ya tinggal di apa itu namanya di apa itu namanya di analisis ulang ini orang ada enggak kontak dengan orang yang HIV positif atau enggak ini bayi ada enggak ibunya HIV seperti itu kalau misalnya tidak ada kontak resiko berarti negatif tapi kalau misalnya ada ya masuk ke intermediate sekarang gimana kalau dia A1 nya reaktif A2 nya reaktif A3 nya non-reaktif atau yang kuning-kuning ini kalau yang masuk di kuning-kuning ini dia masuk ke intermediate seperti itu apa itu intermediate dok ini hasilnya ya kalau dia intermediate kita harus melakukan tes ulang teman-teman ya tes ulang minimum setelah 2 minggu dari pemeriksaan yang pertama seperti itu jadi kalau dia intermediate kayak gini kita ulangnya lagi teman-teman ya 2 minggu lagi seperti itu nah bila hasilnya tetap intermediate mau enggak mau lakukan PCR teman-teman ya mau enggak mau lakukan PCR oke bila selanah pemeriksaan PCR tidak memungkinkan ya kita lakukan repites ulang 3 bulan 6 bulan sampai 12 bulan ya seperti itu oke kalau sampai akhir tahun tetapnya intermediate ya berarti negatif ya tapi sampai saat ini semua rumah sakit sudah bisa melakukan ini teman-teman ya SPCR si apa itu namanya si HIV ini tapi rumah sakit yang rujukan provinsi teman-teman ya rumah sakit rujukan provinsi yang tipe A lah intinya oke berikutnya profilaksis pasca pajanan teman-teman ya nah jadi maksudnya apa pasca pajanan ini misalnya nih kamu kesuntik jarum jarumnya bekas pasien HIV ya dulu saat koas ini pernah nih teman saya satu orang ya seperti itu tapi syukuran negatif oke jadi misalnya kita pesuntik jarum nih kita lihat jenis pajanannya ya kalau misalnya dia jarum buntu atau luka di permukaan kalau misalnya status sumber pajanannya dia HIV-Satium 1 dianjurkan obat ARV untuk profilaksis ya dan dia harus menjalankan sekarang serangkaian tes tadi seperti itu diberikannya secepatnya teman-teman kurang dari 4 jam jalan tidak boleh lebih dari 72 jam kalau dia lebih besar jarumnya besar berlubang luka tusuk nampak darah pada alat terus jarumnya jarum bekas dipakai arteri atau vena oke kalau dia stadium 1 dia tetap dianjurkan obat ARV teman-teman ya oke kalau misalnya HIV-Satium 2 tetap dianjurkan HIV-Satium 1 Satium 2 Satium 3 Satium 4 pokoknya ARV harus masuk secepat mungkin ya seperti itu tapi kalau nggak diketahui teman-teman ya biasanya tidak perlu obat ARV teman-teman ya oke kecuali kalau pasiennya sumber beresiko misalnya apa pasiennya pasien tona susila seperti itu ya PSK jangan-jangan beresiko ya kita boleh seperti itu ya tapi ambil amanin saja kita berikan ARV jadi kalau sudah pasti HIV-nya negatif contohnya seperti apa contohnya pasien Oka nah pasien Oka kan wajib di cek HIV seperti itu ya atau pasien ibu hamil yang sudah menjalani triple eliminasi negatif ya nggak perlu HPP ya seperti itu oke sekarang gimana kalau pajanannya pada mukosa atau pada luka di kulit seperti itu ya kalau jumlahnya sedikit kita pertimbangkan ARV ya pokoknya selalu pertimbangkan ARV tapi kalau pajanannya jumlah banyak langsung ARV ya nggak usah diragukan lagi oke ada yang ingin tanyakan cara profil kasi sini nggak ada nah sekarang pertanyaannya ini jadi apa ARV-nya seperti itu ya oke di Indonesia yang pilihan pertamanya adalah TDF 3TC atau LPV apa itu dok TDF tenofovir 3TC lamifudin terus LPV-nya lopinavir ya seperti itu kalau ini nggak bisa nggak ada ya pakai alternatifnya ya TDF 3TC evaviren seperti itu ya atau ACT ACT ini sidofudin seperti itu ya tapi yang yang jadi pastinya teman-teman ya 3TC ini harus selalu diberikan ya 3TC harus selalu diberikannya itu adalah lamifudin ya dosisnya ini ya yang TDF-nya 300 kali sehari lamifudinnya 152 kali sehari atau 300 mg sehari kalau yang FTC-nya 200 kalau ACT-nya 300 kalau lopinavir-nya 200 ya oke kalau anak-anak tetap teman-teman ya ACT kalau anak-anak beda nih anak-anak nggak pakai TDF dia pakai ACT pilihan pertamanya ya yaitu sidofudin kalau anak-anak oke ada yang ingin tanyakan oke nggak ada kalau nggak ada tablet yang tersedia di Indonesia teman-teman ya di Indonesia yang tersedia adalah tenofovir lamifudin sidofudin evaviren snevirapin sama kombinasi rosis tetap ya yang KDT yang ada di KDT ini ya oke TDF 3TC evaviren yang ini ada oke kalau di FKTP regimen pilihan pertamanya adalah yang ini teman-teman ya TDF 3TC evaviren ya kok beda sama yang ini seperti itu ya oke memang beda teman-teman ya karena ketersediaan obat tapi kalau kamu UKMPPD jawabnya sesuai yang ini teman-teman ya sesuai yang dari panduannya seperti itu tapi nanti pada kenyataannya ya di lapangan ya yang ada di lapangan ya seperti itu tapi kalau UKMPPD patokannya yang ini teman-teman ya yang panduan ini oke berikutnya indikasi untuk mulai terapi ALV pada pasien-pasien yang ODA ya itu semua pasien yang stadium 3 dan 4 berapapun jumlah CD4 nya ya berikutnya kalau dia stadium 1 sama stadium 2 dia hitung dulu CD4 nya kalau di bawah 350 kita berikan seperti itu ya tapi kalau di bawah 350 langsung seperti itu ya apapun stadiumnya kita langsung berikan ya berikutnya semua pasien yang dengan koinfeksi seperti apa seperti koinfeksi TB koinfeksi hepatitis B semua ibu hamil seperti itu ya karena takut ditularkan ke bayinya berikutnya ODA yang memiliki pasangan dengan 1 HIV negatif seperti itu ya jadi si pasangannya yang harus kita berikan eh si ODA nya yang harus kita berikan sorry ODA nya yang harus kita berikan biar apa biar dia nggak menularkan ke pasangannya ya berikutnya populasi kunci yaitu apa itu namanya PSK waria LRS WPS seperti nilai pokoknya intinya ini tunasusila ya intinya yang itu ya dua populasi ini berikutnya pasien HIV seperti itu ya pasien HIV positif yang tinggal di epidemi meluas seperti Papua dan Papua Barat ya jadi ini program pemerintah untuk menekan angka HIV di tempat yang masih tinggi satu lagi kelompokan saya masukin panduan HIV pada ibu hamil dan bayi menyusui ya saya tuliskan saja menyusui pada HIV ya pertama aturannya ya seperti itu aturan pertama adalah cek bayinya teman-teman ya cek bayinya bayinya kalau misalnya kurang dari 18 bulan harus PCR teman-teman ya harus PCR kenapa harus PCR karena bayinya bisa positif palsu karena membawa antibody dari ibunya seperti itu ya kalau lebih dari 18 bulan bisa pakai antibody seperti itu dok antibody-nya yang mana yang pemeriksaan tadi di awalnya yang tiga kali seperti itu kalau misalnya bayinya negatif teman-teman ya kalau bayinya negatif tidak boleh asih ya tidak boleh asih tidak boleh juga campur wajib susu apa itu namanya susu formula wajib formula ya seperti itu kenapa wajib formula tidak boleh campur dok kalau dicampur si susu formula ini bisa bikin iritasi iritasi sarutan cerna nah iritasi sarutan cerna ini bisa jadi port di entry HIV di AC itu masuk teman-teman ya seperti itu gimana kalau bayinya positif kalau bayinya positif AC ya AC eksklusif ya orang sudah positif ya ngapain kita cegah-cegah lagi sudah positif seperti itu ya jangan lupa diberikan profilaksis teman-teman ya bayinya kotrimoxasol sama isoniazid ya yang untuk tidinya ada yang ingin tanyakan untuk pasien yang HIV pada ibu hamil oh iya satu lagi kelupaan persalinannya apa ya persalinannya adalah cesar SC ya dimana melakukan persalinannya di RS yang bisa melakukan persalinan ya pada pasien HIV RS yang mampu karena gak semua RS mampu melakukan persalinan SC pada pasien hepatitis B atau pada pasien HIV seperti itu ya oke ada yang ingin tanyakan sampai sini kalau izin bertanya dokter boleh untuk pemberian ARV pada anak itu dosisnya bagaimana ya dok oke dosisnya dosisnya tetap sesuai kalau anak-anak ya kalau anak-anak biasanya kita berikannya yang setengah teman-teman ya kita berikannya setengah kecuali kalau dia remaja ya tapi kalau dia sudah usianya di atas 20 kalau berat-beratnya di atas 20 kilo itu harus diberikan yang sudah masuk ke yang dewasa teman-teman ya meskipun dia masih anak-anak seperti itu karena kita patokannya 20 kilo ya takutnya dia enggak ini enggak apa tuh namanya enggak mencapai kadar terapotiknya seperti itu tapi kalau misalnya pada anak-anak yang masih bayi teman-teman ya masih di bawah 10 tahun maksudnya kita berikannya setengah dari dosis-dosis ini seperti itu ya tapi nanti ini saya konfirmasi lagi ya karena seingat saya itu setengah seperti itu nanti saya konfirmasi lagi ke residen saya ya nanti saya kasih kabarin nanti di pertemuan berikutnya tapi seingat saya sih setengah ya tapi jangan dijadikan patokan terlebih dahulu ada yang ingin tanyakan? baik dokter izin tanya lagi dokter izin tanya tentang DNG dokter untuk tes torniket atau tes rampelit itu pada hari keberapa infeksi ya dok baru bisa muncul petekinya hari kedua saya pernah dapat pasiennya positif teman-teman ya tapi kalau hari pertama saya belum pernah dapat pasiennya karena hari pertama pasiennya belum pernah dibawa ke dokter seperti itu tapi waktu itu saya ingat waktu itu ada pasien yang hari kedua baru demam torniketnya sudah positif saya pernah dapat pasiennya soalnya kalau yang hari pertama saya kurang tahu juga karena saya belum pernah dapat pasiennya yang hari pertama karena hari pertama pasiennya masih belum dibawa ke dokter masih diobati dulu ibunya di rumah terima kasih dokter oh iya ngecek torniketnya ini ingat ya diukur ya 2 cm dari volar sorry 2 cm dari volar ini volar teman-teman anggapnya ini volar ini tangannya 2 cm terus diameternya 2 cm 2 cm 2 cm juga teman-teman seperti itu kamu ukur benar-benar lingkari kamu hitung yang di dalam sini seperti itu jadi positifnya kalau lebih dari ini ya dia positifnya kalau lebih dari 10 atau 20 nanti saya konfirm 20 nih 20 or more PTG oh sorry 2,5 cm diameternya jadi jangan nggak dicoret pasiennya ya harus dicoret dicoret 2,5 2,5 PTG-nya dalam sini lebih dari 20 seperti itu yang di luar nggak dihitung ya yang di luar nggak dihitung ada yang ingin tanyakan lagi oke nggak ada oke kalau nggak ada oh iya saya kemarin ngutang yang reaktif atletis teman-teman ya oke reaktif atletis itu disoal teman-teman ya disoal dia hilang timbul si atletisnya tapi disertai dengan apa batuk pilek atau infeksi penyerta ya batuk diare atau infeksi penyerta di luar sendi teman-teman ya di luar sendi ini yang reaktif atletis kemarin dis jadi dia infeksinya di luar sendi teman-teman ya jadi sendinya tuh nggak ada infeksi tapi infeksinya di luar sendi tapi dia merasakan nyeri sendi disertai batuk dan diare kalau disoal bukan pede batuk dan diare biasanya oke bedakan dengan septic teman-teman ya septic atletis kemarin kalau septic atletis dia infeksinya di sendi teman-teman ya dia infeksinya di sendi seperti itu oke ada yang ingin tanyakan yang kemarin yang kemarin menanya ini oke nggak ada sudah jelas oke kalau sudah jelas jadi karena dia infeksinya di luar sendi kalau di cek sendinya yang ini steril teman-teman ya yang ini steril tapi yang ini ada patogen ya ini kalau di cek aspirasi cairan sendinya oke ada yang ingin tanyakan nggak ada kalau nggak ada kita akhiri saja nanti kalau ada pertanyaan lagi atau belum ada yang ingin ditanyakan teman-teman boleh tanya ke pertemuan-pertemuan berikutnya ya atau boleh tanya di grup juga nggak apa-apa ya feel free to act saja oke kalau nggak ada saya akhiri pertemuan malam hari ini terima kasih semoga memperlukan lancar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih